Jadwal Persija terbaru di sisa 5 pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2023-2024 ke final championship. Persija Jakarta menyisakan 5 pertandingan terakhir dalam kiprahnya di ajang BRI Liga 1 Indonesia 2023-2024 musim ini. Dari lima laga ini, akan menentukan nasib Simacan Kemayoran, julukan Persija Jakarta apakah skuad asuhan Coach Thomas Doll ini bisa lolos ke babak final championship series. Atau hanya berakhir di regular series. Pada papan tengah kelasemen akhir Liga 1 Indonesia 2023-2024 musim ini. Meski kecil, peluang Persija Jakarta lolos ke babak final championship series masih relatif terbuka. Dengan syarat harus menang di lima pertandingan terakhir di jadwal Liga 1 BRI Indonesia 2023-2024 ini. Plus bergantung ke hasil pertandingan tim lain. Akankah Persija Jakarta bisa menyikat abis lima pertandingan terakhir ini dengan kemenangan. Dan kemudian lolos ke final championship series. Inilah jadwal Persija terbaru di ajang BRI Liga 1 Indonesia 2023-2024 musim ini. Prediksi Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia vs Vietnam. Prediksi pertandingan Timnas Indonesia vs Vietnam dalam babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Magdei ketiga grup F di Stadion Gelora Bumkarno, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia menelan kekalahan atas Australia dengan skor 0-4. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia harus kecolongan dua gol terlebih dahulu ditorehkan Elkan Bagot, 12, Oge, dan Martin Boyle, 45. Di babak kedua, Timnas Indonesia melakukan beberapa pergantian pemain. Namun terlalu asik menyerang, skuad Asuhan Sinta Eyong malah kecolongan dua gol ditorehkan Craig Goodwin, 89, dan Harry Soutar, 90 plus 1. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia tersingkir di babak 16 besar Piala Asia. Sementara di pertandingan sebelumnya, Vietnam menelan kekalahan atas Irak dengan skor 2-3. Dalam laga tersebut, Vietnam sempat unggul terlebih dahulu di menit ke-42 ditorehkan Bui Hoang Vietan. Namun di babak kedua, Vietnam harus kecolongan dua gol lebih dahulu ditorehkan Rebin Sulaka, 47, dan Aymen Hussein, 73. Di menit ke-90 plus 1, Vietnam berhasil menemukan skor di cetak Muyen Kuang Hai. Akan tetapi di menit ke-90 plus 12, Vietnam mulai kehilangan konsentrasi dan kecolongan gol di cetak Aymen Hussein. Duel Timnas Indonesia vs Vietnam diprediksi akan berjalan alot. Kedua tim sama-sama memiliki kualitas pemain luar biasa. Namun skuad Asuhan Sinta Eyong sedikit diunggulkan setelah akan bermain di hadapan pendukungnya. Ekspersip tengah nganggur seusai taklubkan Amerika Latin, Persija Persebaya Minak. Berikut sosoknya, ekspersip Bandung yang tengah menganggur seusai menaklukkan benua Amerika Latin ini bisa menjadi alternatif transfer bagi Persija Jakarta maupun Persibaya Surabaya di musim depan. Dilansir Tribun World.com, baik Persibaya Surabaya maupun Persija Jakarta sama-sama memiliki permasalahan di lini serang mereka selama gelaran Liga 1 2023 ini. Dilansir Tribun World.com dari Transfermar, Jonathan Bauman merupakan striker berusia 32 tahun asal Argentina yang sempat harum namanya di Persib Bandung beberapa waktu lalu. Saat membela Persib Bandung pada medio 2018 lalu, Jonathan Bauman sempat mencatatkan 12 gol dan 8 asis dari 26 pertandingan. Jonathan Bauman pun sempat bergabung ke Arema FC di Liga 1 2020 lalu, meski hanya mencatatkan dua penampilan tanpa mencetak gol karena kompetisi musim tersebut harus berhenti akibat pandemi COVID-19. Namun, Jonathan Bauman ternyata sempat menaklukkan benua Amerika Latin seusai hengkang dari Arema FC. Tercatat, Jonathan Bauman mengalami kenaikan karir seusai bergabung ke Klub Liga Ecuador, yakni Musyuk Runa SC sebelum dipinjamkan ke Independiente Del Valle di musim 2021 silam. Jonathan Bauman tercatat berhasil mempersembahkan tiga gelar bergensi ke Independiente Del Valle dan satu gelar top score di musim tersebut. Tiga pemain Persija Jakarta yang paling mungkin terdepak di akhir musim, pemain asing bukan jaminan kualitas. Bejak Mania, fans Persija Jakarta mungkin tak pernah membayangkan tim kesayangannya bakal terseok-seok di kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Bagaimana tidak, macan Kemayoran jadi klub yang punya progres luar biasa di akhir musim lalu. Mereka berhasil mengunci posisi runner-up di bawah PSM Makassar. Namun sayangnya, anak Asu Thomas Dol gagal mereplika performa luar biasa itu. Mereka kesulitan bersaing di empat besar dan justru terseok-seok di papan tengah. Kengerian tersebut pada dasarnya bisa dihindari sejak awal. Pemilihan pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim, memegang peranan kunci menjaga performa sepanjang musim. Lantas, siapa saja pemain yang mungkin terdepak dari skuad Persija untuk musim depan. 1. Almeida 2. Dias Usul Jakmania kemana jaman seusai sosok ini tampil ciamik di laga Persija Jakarta kalahkan Persik. Gelandang serang Maciej Gajos menjadi sorotan hangat de Jakmania setelah berkontribusi positif dalam kemenangan Persija Jakarta membekuk Persik ke diri di lanjutan Liga 1 2023 per 2024 pekan 29. Maciej Gajos diketahui digaet di awal musim lalu oleh Persija Jakarta dari klub Liga Polandia, Lecia Gedangs. Tak main-main, Persija Jakarta tak ragu menghamburkan cuan senilai 1,56 miliar rupiah untuk mendatangkan Maciej Gajos di jendela transfer Liga 1 musim lalu. Di nukil dari Tribun Worldcom, sempat mengalami periode sulit ketika beradaptasi di Persija Jakarta, pelan namun pasti Maciej Gajos kini mampu memperlihatkan skill terbaiknya di Liga 1, sebagai gelandang pengatur serangan Persija Jakarta, konsistensi Maciej Gajos kini makin teruji. Pemain berpaspor Polandia itu, berhasil mencatatkan 4 gol dan 6 asis di Liga 1 2023 per 2024 di Persija Jakarta. Paling baru, Maciej Gajos sukses memberikan umpan matang yang berhasil dieksekusi menjadi gol oleh rekannya dan membuat Persija Jakarta menang atas Persik Kediri. Saat ini, Persija Jakarta menempati posisi ke-10 Liga 1 2023 per 2024 dengan mengumpulkan 38 poin dari 29 laga yang dilakoni. Berkat penampilan apik Maciej Gajos di Persija Jakarta itulah, Playmaker dari Polandia memantik perbincangan hangat dari fans, The Jakmania.